Pemilihan umum pemilu merupakan puncak demokrasi di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Keberhasilan proses demokrasi tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada pelaksanaan pemilu yang damai untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan demokrasi. Pemilu damai dianggap sebagai pilar utama dalam menjaga kesehatan demokrasi suatu negara. Pemilihan umum yang aman, transparan, dan bebas konflik menjadi indikator kematangan politik dan sosial masyarakat. Sekjeneralawan Prabowo R.E.P.R.O. Arya Sadhana menekankan pentingnya menciptakan suasana pemilu yang riang gembira sebagai festa demokrasi yang patut dirayakan. Pemilih muda, terutama dari generasi milenian dan generasi Z. Dianggap memiliki peran penting sebagai generasi penerus dalam memilih pemimpi untuk masa depan bangsa. Gerakan moral pemilu damai pemilih pandai pagar PDPP lahir dari demokrasi Indonesia. Mengajak pemilih, khususnya pemilih muda, untuk menciptakan pemilu yang damai dengan menjadi pemilih yang pandai. Gerakan ini juga menekankan pentingnya literasi digitan untuk mengenali dan menghindari hoax, karena penyebaran hoax dapat merusak integritas pemilihan umum dan demokrasi. Jumlah hoax terkait pemilu meningkat secara signifikan, memerlukan upaya bersama untuk melawan bahaya tersebut.